Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di video vlog gue Noval Stars Hari ini Sabtu anget-angetan disini Spesial banget Karena gue bakal nge-update perkembangan Honda Civic Estilo Yang kemarin sempet gue beli seharga sebuah motor baru Nah Estilo ini gue dapet dengan hadiah mesin B-series Dan bawahnya B20 Berdasarkan pengalaman yang udah-udah Pemilihan bengkel itu akan menjadi sangat penting Karena bengkel adalah penentu dari hasil mobil ini Kemarin gue sempet dapet referensi Tapi gue nanya-nanya karena ada sedikit traumatik Gue nanya-nanya sama Mas Haris Brilian Saat itu yang recommended apa ya Bengkelnya yang drama Dan gue sempet nanya juga sama Temen SMA gue Anandravata Dan mereka berdua Ngasih rekomendasi ke bengkel ini Ini adalah AP Speed Apa kabar Bang Ape? Oh baik Apa kabar? Ini bekas tentara Hitler kayaknya Oh betul Ini Bang Apre Nah ini Om Apre Om Apre ya? Yap Om Apre yang ngebantuin disini nih Untuk ngebangun Honda B-series ya Om Betul Nah ceritanya emang ini bengkel gimana sih Om? Ini emang spesialis Honda apa gimana sih Om? Oh pada dasarnya Enggak sebenarnya Ini enggak ya? Emang umumnya sih mobil-mobil Jepang gitu ya Tungguan berdua dari dulu Kita itu kebanyakan di R&D-nya di Honda Jadi orang lainnya bengkel Honda Padahal ya sama aja sih Sama aja ya? Sama aja NA, turbo Semua terima At least itu mobil bukan pesawat ya? Hmm betul Enggak apa-apa Om sambil ngerock aja Om santai Kita juga sambil ngopi nih Nah Sejarah bengkel ini gimana sih Om? Emang awalnya Berdiri dari, denger-dengar dari tahun satu ya? Hahaha Dari tahun jebut Dari tahun jebut Lama bengkelnya dari Berdirinya ya kita dari bawah Kelas satu, kelas dua, kelas tiga Alhamdulillah sampai sekarang udah Udah berapa tahun Om totalnya Om? Totalnya udah berapa ya Kalau bengkel sampai spesial sendiri dari 2005 2005 ya? Berapa tahun? Udah lama Udah 2005 Om Awal mula bengkel emang fokus sama mesin ya? Ya betul Nah kita lebih fokus di engine dan Apa? Apa kebanyakan di race lah Kebanyakan di race Oh kebanyakan di race ya Atau di touring Atau di rally gitu Jadi Nah Ke engine Biar gimana mesin Kenceng Kuat Oke Dan gak Gampang jebulan gitu Jadi harus resetnya panjang Nah ini nih Ini satu ini inti banget Kita bakal bahas di scene berikutnya Ini inti Terus Om kalau misalnya Awalnya kenapa tau-tau Fokusnya kebanyakan Honda Om disini Om Ya kebetulan yang komunitas kita Kebanyakan anak muda Yang Yang menghobinya balapan Ini kebanyakan mobil-mobil yang dipakainya Honda Haa Kembali dari yang Nova Estilo Wonder Yang banyak Honda-Honda Yang kebelakang kayaknya ada Rio Ada Jazz gitu Oke Oke Kita masuk ke segmen berikutnya Tentang ngebahas mobil gue Karena gue sini bahkan bahkan Mobil gue Bukan yang lain Jadi tenang aja Nah Oke Om Ini kan sebuah Estilo nih Om Estilo ini kemarin didapetin Udah dapet Headnya B18C Dan blok bawah B20 Nah Sebenernya Om Untuk ngerakit Mesin itu Itu kesulitannya apa sih Om Yang ditemukan Kalau untuk kesulitan Sebenernya Relatif ya Alhamdulillah semua punya tingkat kesulitan Dan kesukaran masing-masing Cuman untuk Honda B Series sendiri Karena kita udah lama Berkecimbung di Itu Honda Jadi Alhamdulillah sih Semuanya bisa teratasin Ini jawaban jujur sih Ini jawaban jujur Kalau dia mekanik Honda Apa ada Dia ngomong sulit Ini gue bingung Apa sulit deh Dari 2005 Udah mekan Honda Jadi Emang Kira-kira kurang lebih sama lah ya Kurang lebih sama Yang dihadapi sama ya Sama semua Nah terus Kalau misalnya Om Yang sering terjadi kendala Karena kan banyak teman-teman Di luar sana Swipe engine Ternyata Terjadi kendala Itu gak jadi-jadi Itu kira-kira Kalau dari Om sendiri Gimana sih Di luar segi spare part Ketika spare part Udah lengkap Parts-partsnya udah ada semua Tinggal ngerakitin Itu sebenernya Yang makan waktu Dimana sih Om Sebenernya Kalau semua dikerjakan Dengan baik Dengan manajemen yang bagus Dengan target tentunya Misalnya mobil ini Dengan bangun Dari nol Misalnya sebulan Atau dua bulan Jadi harus Step by stepnya Harus jelas semua Atau Kak Mungkin mesinnya dulu Dijedi Betul Berket-berket Atau kaki-kaki Semua udah jadi Itu tinggal nempel Kalau udah naikin sendiri Pasti sebentar Oke Kalau mesin om Mesin dateng Bulat Dibelah Dirakit lagi Naik lagi Katakanlah sebuah estilo ini Yang estilo punya gue Itu mesinnya dari D-series Diswap ke mesin B-series B-18 atasnya Bawanya B-20 Nah Mesinnya dibelah ya om Kemarin ya Ya pastinya dibelah Dibelah Oke Sampai piston turun ya Semua turun Semua turun Dibalans ulang dulu Dibalans ulang Dating dulu Iya Itu kira-kira Makan waktu Berapa lama sih om Kita gak terburu-buru Dan gak Kelamaan juga Normalnya berapa lama sih om Kalau slow Dengan keadaan Kita keadaan sambilan aja Betul Bangsa Dua minggu lah Udah Keadaan bisa jadi Udah bulat Dua minggu udah jadi om Kalau misalnya memang fokus Biasanya bisa berapa lama sih om Fokus mah sebentar Seminggu udah jadi Sebenarnya kalau itu Kalau mau fokus Seminggu udah jadi Itu ngebuletin mesin aja Apa naik om Ngebuletin Bongkar Bajadi semua Bubut-bubut balan Bubut-bubut balan Satu minggu jadi ya Kalau biasanya om Sampai naik ke mesin itu berapa lama sih Kalau sampai naik ke mesin Kalau udah ready ya Sebentar Kalau mesin udah jadi ya Langsung naik Udah bisa Barang seminggu Udah langsung rapi semua Seminggu rapi semua Udah nyala om Udah nyala Kalau tinggal naik aja Jadi kira-kira sama error Tiga minggu diperlukan gitu Betul Kira-kira Kalau untuk Engine series ya Engine series Kalau non engine series Mungkin lebih Lebih agak lama Jarang-jarang tuh Oke lanjutin yang tadi Sebenernya jadi Untuk ngebelah mesin Ngebuletin lagi Ngebalance ulang Bubut Termasuk porting polis ya om Ya Porting polisnya Dibutuhkan waktu Kalau fokus disitu Satu minggu Bahkan kalau misalnya Disambi-sambi Dua minggu udah cukup ya om Dan sampai naik lagi ke Sasis Itu biasanya tiga minggu ya om Tiga minggu Yang pokoknya target sebulan Itu harus jadi Target sebulan harus jadi Ini yang Ini yang harus Buat temen-temen juga Yang ngerakit mesin Yang punya bengkel Satu yang harus diingat Target itu penting Karena Kita gak untung cuy Kalau gak target Betul Betul dong Iya dong Kelamaan dia malah Kelamaan pun untung Untung malah Karena kita harus untung Namanya ngebangun mesin Nge-rebuild Selain hobi Juga harus untung Oke Jadi Kira-kira Cukup waktu Tiga minggu Satu bulan Error-errornya Sampai Selesai ya om Selesai ya om Itu gak ada Gak ada perkiraan Jarang ya om Maksudnya kendala-kendala lain Selain itu Misalnya Katakanlah setelah mesin dibuletin Tau-tau jebol lagi Sebenarnya Kalau Kalau itu tuh Jarang terjadi Kenapa? Kan semua harus dihitung Diukur dengan baik Jadi Oke Makanya Ya itu tadi Semua harus terukur dengan baik Terhitung dengan baik Semua harus di Jatet dengan baik Biar semuanya Gak ada kendala Pasti hidupnya Gak aman semua Oke Jadi Semua harus Bisa diukur ya Artinya bukan Berdasarkan perasaan aja Gak bisa Gak bisa Harus pasti Harus pasti Ini bukan urusan cinta Hati dan perasaan Jadi harus pasti Itu dia tadi Ngobrol-ngobrol Sama Pak Pespeed Buat yang pengen Sharing Mungkin mobil lo Udah ngejogrok Di bengkel bertahun-tahun Ataupun untuk Mencari solusi Pencerahan Boleh ngobrol-ngobrol aja dulu Baik customer Ataupun mekanik Gak ada salahnya Kita sharing Berbagi ilmu ya om Betul Gak ada salahnya Gitu om Terus kalau yang pengen kesini Bisa kontak dimana om Boleh sharing nomor telpon Ada di IG ada Di IG AP Speed Jakarta Di IG AP Speed Ada IG AP Speed Jakarta ya Betul ada Itu bisa kontak kesitu Responnya mudah-mudahan cepet Yang mau datang kesini Daerah man om Di mana aja Di mana aja Ini bilangan di Jakarta Timur Kontak aja dulu Di Instagram Untuk detailnya Gue sendiri Udah nyobain Beberapa bengkel Dan alhamdulillah Pak AP ini Gak ada drama Karena ini mantan tentara Apa ada Mudah-mudahan Videonya bisa bermanfaat Di like Di subscribe Di share Yang pengen nanya Mau gue DM ke AP Speed Jakarta ya Instagramnya Responnya cepet banget Dan mobil gue Update terakhir Mesinnya udah bulat Dan engine mountingnya Udah naik juga Engine B Udah dirapi-rapiin Mudah-mudahan Minggu depan Perkiraan Udah naik semua ya om Insya Allah Insya Allah Sekarang kita tur ke bengkelnya Om APRE APRE Speed Ini sekedar Iseng-isengan om Ini sebenarnya Terinspirasi dari AP Racing Apa emang franchise Apa gimana om Oh franchise Harus kita menggunakan APRE 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 Ini STLON Mesinnya Swap K20 Type R ya om Type R Nah ini Ini agak lama om Kemarin kelihatannya Ini buat Isom sebenarnya Ini disiapkan Masih reset RND Oh masih reset Jadi yang punya Mas Rian Rizky Beliau masih Ngegas STLON Satunya Buat ST6600 Oke Jadi yang ini Hanya buat cadangan aja Oke Nanti kalau udah jadi semua Baru mungkin ngegas yang ini Weh Jadi ini cadangan ya Ini gak ada kendala Gak ada kendala Bukan mobil ngejogrok Bukan ya Buat RND aja Mesin aja cakep banget Oke om Berikutnya yang ini om Ini Mesinnya apa om Ini 1JZ Ini 1JZ 1JZ Asalnya punya Toyota Supra Gitu ya Betul Ini swipe phone om Swipe Ini buat latihan drift Anaknya Ini apa Om Amri Triam Oke Ini gak ada kendala juga om Gak ada kendala Ini cuman siap Mau dikirim balik Siap mau dikirim balik Karena Jangan lama-lama Disini loh Diusir Udah selesai Bawa balik ya om Oke om Berikutnya yang ini om Ini stilo ganteng banget nih Ini mobil keren Ini mobil keren banget ya Ini spoon Full spoon Full spoon ya Iya Tunernya stilo tuh ada spoon Jan Ini full spoon Ini kalau ini kenalannya apa om Ini gak Ini habis Repair Perbaikan-perbaikan aja Perbaikan aja ya Dan itu ganti cup Dan ini udah Dicet Mas Vino Mas Vino Platinum Ini hasil catnya nih Gokil banget nih Ini Ini Ownernya Om Tommy Ini kebetulan Beliau ini Apa ya Membalas Apa ya Jarang-jarang Re-expose beliau ini Masih Di balik layar terus Belum kelihatan Hahaha Tuh om Tommy Mobilnya keren om Tommy Terus mana lagi om Ini Kalau ini Wah ini gokil nih Oh ini dia Ini dia Ini si jali-jali nih Ini 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 mesinnya dapet 3-4 biji mobilnya nih Betul Ini BK20R Dengan spesifikasi Mugen Oh ini Mugen Udah full tuner Mugen ya Gila Lebih ke Mugennya Semuanya Ini gila nih Ini gayanya gokil banget sih Pernah tinggal di Amerika Kayaknya orangnya nih Ini ownernya Ini Pak Apa Komendan juga Komendan juga ya Om Amri Om Amri Terayam Keren banget ini sih Mampus kerennya Keren abis Ini gak ada kendala ya om Gak ada kendala Ini apa Siap di delivery juga Siap Nunggu delivery Nunggu velg Nunggu velg Nunggu velg Kalau yang ini Turing Turing Memang taruh sini gitu Nah yang ini nih Nah ini mobil siapa ini Ini mobil siapa ini Masih Datang Butuk banget Ini sekarang lagi Derapi-rapiin Iya Ini datangnya Dua hari lalu Sempet Ngantri sehari Tapi udah langsung Kepegang Express banget Express banget Progresnya Udah bersihin Engine mounting Juga udah naik ya om Ya udah tinggal rapiin Apa Wiringnya Biar itu Oh pipa-pipa ya Kita ganti Ganti-ganti Biar keliatan rapi Nah Ini dia nih Kalau ini Civic VI Civic VI Ini Civic VI Gila K20 Swap Ini kayaknya Gue agak telat om Gue swap B18 Ini pada K semua Gak telat Gitu om Udah ya Jadi gak ada ya Satu, dua, tiga, empat Semua gak ada Ngejogrok Nunggu gak ada ya om Yang ordernya gak jelas Ataupun nunggu spare part Tidak Semua udah ready Tinggal masang-masang-masang Udah Oke Itu dia tadi Tour di bengkel Uprispeed Itu dulu video vlog dari gue Thanks for watching See you on the next video vlog Nye 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 Terima kasih telah menonton!